Intro Kita langsung bacakan pertanyaan yang sudah dihimpun oleh tim Kalam Hati Ini terkait dengan ini, Kang Rashid Penghasilan saya, Kang Rashid, lebih besar dari suami dan terkadang saya merasa dia minder Padahal saya bekerja tulus untuk membantu perekonomian keluarga Karena suami juga masih punya tanggung jawab untuk mengurus orang tuanya Apa yang harus saya lakukan ya, Kang? Karena kalau mindernya datang, sikapnya kepada saya juga berubah Kang Rashid, bagaimana kemudian komunikasi antara suami dan istri ini juga penting sekali Silahkan Kang Rashid, jawab Bismillahirrahmanirrahim, teman hati yang mati Allah Bagus sekali pertanyaannya, Kang Rashid Bahwa tadi ada muncul minder dari sang suami Karena istrinya, karirnya melesat Penghasilannya lebih besar dibanding suaminya Saya teringat dengan firman Allah SWT Di situ Allah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim Walahunna misuladi alaihin nabil ma'ruf Wanita itu berhak menerima nafkah Wanita itu berhak menerima nafkah dari sang suami Dengan cara yang baik, yang ma'ruf Bukan dengan cara yang di luar, yang ma'ruf Nah, maka bagaimana Kang Rashid Wanita yang menerima nafkah dari suami Karena mungkin karirnya besar Tapi saya teringat ini dengan peristiwa ini terjadi pada sahabat Nabi Dan teman hati Sahabat itu namanya Imam Ibn Mas'ud Imam Ibn Mas'ud punya istri Penghasilannya lebih besar daripada suaminya Oke Kemudian waktu itu Rasulullah mengadakan Halakoh taklim Menyampaikan Kalian bersedekahlah Karena itu perintah Allah SWT Kata Nabi Kemudian sang istri Imam Ibn Mas'ud ini Bersgegas bersedekah Datanglah kepada Rasulullah Tapi sebelum datang kepada Rasulullah Untuk bersedekah Maaf sekali Dia komunikasi sama suaminya Imam Ibn Mas'ud Saya mau bersedekah Apa kata suaminya Yang berhak disedekahi olehmu Adalah suamimu dan anakmu Masya Allah Kata suaminya itu Akhirnya namun Belum ada kata yakin di hatinya Istrinya Imam Ibn Mas'ud Istrinya beliau itu mendatangi Rasulullah SAW Ya Rasulullah Saya mau bersedekah nih Dia meluangkan kalungnya Kemudian cincinnya emasnya Disedekahkan Kepada Rasulullah SAW Untuk dimanfaatkan di kaum mu'minin muslim itu Namun Ya Rasulullah Tadi suamiku berkata begini Yang berhak menerima sedekahmu Itulah suamimu dan anakmu Apa kata jawabnya Nabi Betul Yang berhak itu Pendapatan dia memang besar Sehingga pendapatan suami itu kecil Di bawah itu Sehingga tidak mampu Bisa menekahi keseluruhannya Maka Kata Nabi Bijak Sedekah yang akan mengeluarkan Lebih berhak suami dan anakmu Lebih dahulu Keluarganya Keluarganya dulu Baru keluar itu Nah Ini menunjukkan bahwa Ada hubungan interaksi Ketika sekarang Istrinya sedang karir Sok atau disubsidi Sampai Sang suami ini semakin Keras Giat 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 Sehingga Dia bisa Napkahnya naikin Hal ini pun dilakukan oleh Imam bin Masud Oh iya iya Jadi Imam bin Masud berkata kepada Rasulullah Rasulullah doakan kami Supaya kami mampu menapkahi rumah tangga kami Nah Begitu pun si ibu ini Ketika ibu menetak karir Ibu pun juga berpikir Bagaimana suamiku ini Juga Karirnya Naik juga Bar-barangan gitu Maka harus disubsidi Atau dikasih Empowering Supaya tidak minder warna Sehingga Kalau minder Membetul Akan mempengaruhi Komunikasi sikap Dalam rumah tangga Nah Imam bin Masud Berdiskusi dengan istrinya Mah Sudah mamah di rumah Biar papa yang Akan Menjemput Nafkahnya Tapi mamah doakan Jadi Dua engine berjalan Suami di luar Menjemput rejeki Isi di rumah Berdoa Jadi dua mesin berkata Berjalan Tolong doakan aku Aku akan menjemput rejeki Mencari nafkah Nah maka Dikisahkan Istrinya Imam bin Masud Itu setiap Bada asar Baca wakil Ini barangkali tips ya Baca wakil Ya Allah Mudahkan urusan Pencari nafkah suamiku Imam bin Masud Terus di luar Dia Aksen di luar Sang istri Di rumah berdoa Terus Bergerak dua mesin ini Akhirnya Imam bin Masud Masuk melampaui Karir istrinya Oh akhirnya bisa Bisa itu Nah jadi memang Tadi ini Masa transisi Mungkin sang suami Sedang Akibat corona Atau apa saja Ada PHK Tetapi punten disini itu Adalah Masa transisi Maka tetap Tanggung jawab Nafkah adalah suami Nah sang istri Kalau ada kelebihan rejeki Atau apa saja Bantu dia Supaya cepat naik Ada yang Nah itulah jawaban Tips dari Kang Rasid Saling ada hubungan interaksi Sehingga terjadi Kembali pada posisinya lagi Suami menapkahi Ibu Mengurus rumah tangga di rumah Oke Itu dia ya Kalau tips dari Kang Rasid Dan semoga Insya Allah Insya Allah ini juga bisa menjawab Pertanyaan ya Yang sudah Diberikan oleh Teman hati yang tadi Diberikan oleh Yang chicken T lors Maaf an Tahu Terima kasih.